Ketidakakuran Indra Bekti dan Ibu Aldila Jelita sudah menjadi konsumsi netizen. Marjam sangat tidak setuju bila anaknya rujuk dengan Bekti. Meskipun Marjam menolak habis-habisan, kala itu Dila dan Bekti hanya memilih diam. Hubungan mereka pun sempat renggang. Dila juga memilih untuk tidak bicara dengan sang ibunda. Kini Bekti mengaku sudah introspeksi diri dan mengakui kesalahan. Bekti dan Dila juga siap untuk minta maaf ke Marjam. Apakah Marjam akan memaafkan dan menerima Bekti lagi sebagai menantu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!